Ini ada beberapa referensi yang bisa kalian lihat mengenai background berproses. Nah, kita coba di sini ada beberapa praktikal yang akan kita coba komen di dalam background. Biasanya kita pakai tanda yang namanya tanda ampersand di sini. Jadi, any comment di depan, komen apa saja, bisa, pokoknya beberapa proses-proses yang kalian membutuhkan proses tersebut untuk berjalan di background. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari scriptnya sendiri ada script terus ada tanda ampersand. Terus ada komen 1, terus komen 2, ya argumen, terus ada ampersand. Ya, artinya ini bisa kita lakukan seperti ini. Jadi, implementasinya tidak sulit hanya menambahkan ampersand. Tapi, yang perlu kita tahu filosofisnya adalah kita tidak menggunakan ampersand. Dia diimplementasi di sini. Parent prosesnya, kalau background proses itu adalah shell kita sendiri. Sedangkan demon di sini adalah init. Ini yang cukup filosofis, yang cukup penting, yang kita harus understand atau mengerti. Oke, sekarang kita coba praktekan. Kita mencoba untuk meng-create loop 1 SH dan loop 2 SH. Jadi, silakan kalian coba implementasi code ini. Jadi, kita punya untuk mensimulasikan, apa namanya, kalau kita bilang itu sebagai looping forever. Jadi, ada program loop pertama yang looping forever. Dan program loop yang kedua yang looping forever juga. Sebenarnya ini hanya simulasi saja. Kita bisa menggunakan komen-komen lain. Misalnya, kalian mencari suatu file di dalam hard disk kalian. Itu kan lama tuh. Nah, kalian bisa jadikan itu sebagai background proses juga. Tinggal kalian ubah komennya saja. Di sini saya ingin meng-simulasikan dengan looping forever. Ya, pada konsol ini saya akan coba mendemonstrasikan source code sederhana yang berupa looping forever. Kita bisa jalankan di sini. Saya sudah mempersiapkan loop 1.SH. Dia melakukan printing terhadap program loop 1. Lalu ada loop 2.SH. Yang di sini dia mencoba untuk melakukan printing program loop 2. Jadi, kalian bisa coba untuk program apa saja yang memungkinkan misalnya kalian ingin dia berjalan di background atau perjalanannya cukup lama program tersebut. Kalian bisa lakukan menjadikan itu sebagai background proses. Nah, jadi kalau kita di sini kita coba untuk jalankan loop 1.SH loop 1.SH sebagai background proses. loop 1.SH sebagai background proses. Kita kasih ampersand di belakangnya. Dia akan berjalan sebagai background proses. Kalau kita lihat di sini ps-min-ef. terus kita grab loop 1.SH dan programnya sedang berjalan. Dan sebagai background proses, terminalnya itu bisa kita interrupt di sini. Terminalnya masih bisa kita kendalikan. Ya, berbeda halnya kalau ini adalah program yang kita jalankan tanpa menggunakan ampersand di belakang atau tidak sebagai background proses. Jadi di sini saya masih bisa mengeksekutin ls. Saya bisa menjalankan program lainnya. Misalnya saya menjalankan di sini loop 2.SH. Oke, jadi ada dua program loop sekarang yang jalan. Kalau kita lihat di prosesnya, ada dua program loop yang jalan. Yaitu loop 1.SH dan loop 2.SH. Dua-duanya berjalan di background. Sorry, untuk yang loop 2.SH di sini, kalau kita lihat, di sini loop 2.SH tidak berjalan di background. Bagaimana? Karena saya mengeksekusinya tidak menggunakan ampersand. Nah, sekarang saya coba menggunakan ampersand di belakangnya. Loop 1.SH saya pakai ampersand di belakangnya. Oke, supaya jelas. Saya coba clear dulu ya. Saya coba clear loop 2.SH. Kita kasih ampersand di belakangnya. Oke, sekarang saya memiliki dua program background di background. Nah, bagaimana saya memanage dua program background ini? Yang saya lakukan adalah dengan cara menggunakan yang namanya jobs min L. Untuk mengetahui apa saja yang berada di belakang atau di background proses saya. Yang saya lakukan dengan ampersand. Dan di sini, saya masih bisa melakukan apa saja di console saya. Walaupun program tersebut behaviornya melakukan echo setiap 5 detik. Ya, memang mungkin agak terganggu. Tapi, di sini console saya tetap masih bisa saya jalankan. Ya, atau saya masih bisa melakukan pekerjaan lainnya. Ya, berbeda halnya jika saya coba menjalankan tanpa menggunakan background proses. Saya tidak bisa melakukan apa-apa terhadap console saya. Nah, bagaimana cara mengatur background proses yang ada di belakang? Saya bisa melakukan dengan jobs min L. Di sini ada jobs ID-nya, yaitu 1 dan 2. Karena ada dua program. Saya bisa membuat yang tadinya program ini berjalan di background, saya berubah menjadi foreground atau di terminal lagi. Ya, caranya adalah FG, terus FG artinya foreground ya. FG, terus jobs ID-nya misalnya 2. Lalu di sini konsolnya itu sudah dikuasai oleh program kedua. Karena saya mengangkat dia dari background proses jadi foreground proses. Saya tidak bisa melakukan apa-apa di konsol saya sekarang. Ya, karena sudah dikuasai oleh program yang kedua. Saya mau suspend program kedua, yaitu dengan cara memberikan sinyal di sini, si 6 stop, yaitu dengan ctrl Z. Oke, sekarang yang jalan hanya program loop 1. Bukan berarti bahwa program yang kedua itu kill, atau tidak bisa berjalan lagi. Program yang kedua tetap dipertahankan PID-nya di dalam memori. Ya, tapi dia suspend di sini statusnya. Kalau kita lihat di sini, loop kedua di sini masih ada. Ya, dengan PID 189 dan parent PID 184850. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa di sini program tersebut belum berhenti. Ya, atau belum di-kill, atau belum di-remove dari proses yang ada di sistem saya. Ya, jadi program tersebut masih ada. Saya bisa ketikan jobs min L. Ya, hanya dia stop saja atau suspend. Jadi, bukan berarti dia ter-kill. Ya, saya juga mau coba matikan yang pertama. Ya, saya bisa lakukan dengan FG 1. Saya up dulu. Lalu saya suspend dengan mengetikan atau memberikan sinyal stop. Yaitu ctrl Z. Oke, kalau kita lihat di sini, jobs min L. Tidak ada program yang berjalan lagi. Ya, berjalan dalam artian dia suspend. Suspend. Jadi, dia masih ada di dalam sistem saya. Ya, tapi dia suspend. Kalau kita lihat, dia masih ada Tupi ID-nya. Ya, 187, 189 di sini. Lepon dan saya masih bisa menjalankan dia lagi. Ya, jadi saya masih bisa menjalankan dia kembali. Misalnya, saya jalankan FG 1. Oke. Sekarang saya sudah menjalankan program loop saya lagi. Artinya bukan program baru ya. Tapi dia sudah, apa namanya, tadi suspend. Atau bisa kita bilang di pause sebentar. Terus kita bisa jalankan lagi. Sekarang saya coba ctrl Z lagi. Saya coba jalankan yang ke-2. Atau kalau mau jalanin di background, BG 1. Untuk jalanin di background. Kalau tadi jalankan di foreground. Saya mau jalanin yang ke-2 juga. Ya, jalankan kembali. BG 2. Kalau kita lihat di sini, jobs min L. Dua-duanya dalam keadaan running. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi, kita bisa mengontrol background proses kita dengan menggunakan jobs min L. Dengan beberapa perintah. Ada FG, ada BG di sana. Oke. Di sini saya coba untuk mengkill proses sebelumnya terlebih dahulu. Ya, kill-dash 9, kill-dash 9. Ya, dan kill-dash 9. Karena ada beberapa proses yang peninggalan dari proses-proses sebelumnya. Lalu saya akan coba ya. Initiate session baru lagi. Ya, untuk membuktikan ketika kita. Ya, jadi ketika kita lakukan background proses. Ya, kita masuk sysproc, kita masuk daemon. Lalu kita jalankan, misalnya kita jalankan loop 1.sa, kita jadikan background. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ps-f grab loop, kita punya 196268. PID-nya. Nah, kalau misalnya ini kita matikan terminalnya, ya, artinya misalnya usernya lockout atau terminal dimatikan, apakah proses tersebut masih ada atau tidak? Ya, kalau kita lihat di sini, ya, proses tersebut sudah tidak ada. Ya, seperti penjelasan sebelumnya, karena saya meng-close console, dan console itu bisa dibilang sshd saya. Dan sshd merupakan parent dari proses loop 1 tadi. Ya, otomatis parent-nya saya kill atau saya close, otomatis program tersebut sudah tidak ada. Ya, itulah yang menjadi dasar, ya, bagaimana suatu background proses bekerja. Di sini, kalau kita kembali ke slide, kita bisa lihat bahwa pada bagian ini, ya, background proses itu parent-nya adalah our shell. Kalau shell-nya saya close, otomatis proses di bawahnya akan close juga. Ya, jadi itu penjelasan mengenai background proses untuk menjelaskan ini, bagian penjelasan parent prosesnya. Namun halnya berbeda jika kita berinteraksi dengan demon. Ya, ketika kita berinteraksi dengan demon, otomatis ketika kita menjalankan program demon, ketika kita close, dia akan di-inherit oleh si init. Ya, itu perbedaannya. Oke, kalau kita lihat di sini, dari loop 1 tadi sudah tidak ada. Ya, jadi sudah tidak, prosesnya sudah tidak ada di sistem saya, karena saya melakukan closing terhadap session-nya. Oke, saya buka lagi, ya, sekarang saya coba untuk mendemokan, ya, kita beranjak ke demon proses, ya, kalau kita lihat di sini. Ya, untuk melakukan kill, kalian bisa melakukan dengan tadi ya, kill-9 untuk melakukan kill, karena ketika jadi background proses, kita harus dengan explicit, entah itu pakai min 15, terminate, atau kill. Nah, ya, sinyalnya harus benar-benar explicit. Ya, pada pembahasan kali ini, Anda sudah diperkenalkan bagaimana background proses bekerja secara teoritis maupun praktek. Pada video selanjutnya, kita akan coba memahami bagaimana kita bisa membuat sebuah background proses, tapi memiliki sifat seperti demons. Oke, terima kasih atas perhatiannya pada video ini, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya pada video ini.